Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo bro semua ketemu lagi sama gue Joe dari Arenji Motorsport kali ini kita di salah satu youtube channel kesayangan teman-teman semua di Arenji TV nah kalau biasa kita bahas motor yang biasanya pasaran ada di jalan dan mungkin teman-teman saya sudah lihat ketika Sanmori kali ini ada satu motor superbike top trimnya sebuah superbike yang baru diluncurkan beberapa bulan belakangan ini sudah masuk unit secondnya di Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD kita bakal lihat motornya unit second pertama di Indonesia so check this out kita lihat motornya dulu nah kalau kita bahas berkaitan sama superbike 1000cc, pikiran kita gak bakal jauh-jauh lari dari beberapa motor pabrikan superbike seperti Aprilia RC4 Ducati Panigale V4 dan gak jauh juga pastinya, BMW S1000RR, dan inilah motor yang akan kita bahas kali ini ini adalah all new BMW S1000RR 2019 dimana, buat gambaran teman-teman semua, ini adalah generasi keempat setelah generasi pertamanya diluncurkan tahun 2009 dan di tahun 2018 saat acara ECMA motor ini display di Milan dan akhirnya, akhir tahun lalu 2019, motor ini dinyatakan, dimasukkan oleh BMW Motorrad Indonesia pada basicnya itu sendiri motor ini terdiri dari 3 varian, yaitu Base, Sport, dan M-Package namun yang masuk ke Indonesia hanya ada 2 varian tipe Base, warna merah, dan tipe M-Package dan berdasarkan informasi yang kita terima, motor ini hanya ada 2 unit di Indonesia dan ini adalah salah satu unit second pertamanya yang ada di Indonesia dimana, di tempat lain belum ada dan kita akan coba lihat speknya satu persatu dan bakal kita lihat apa perbedaannya cek this out nah, pada BMW S1000RR ini BMW Motorrad melakukan beberapa upgrade terutama hal yang menjadi perhatian khusus adalah dari segi ergonomis dimana bentuk tanki jok buntut chasis dan footstep sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan posisi yang sangat ergonomis bagi si pengendara itu sendiri jadi si pengendara tidak perlu memikirkan posisi duduk yang tidak nyaman mereka hanya fokus kepada waktu tercepat yang bisa diraih ketika mereka ada di sirkuit dan hal yang menarik adalah chasis teknologi terbaru yang disebut dengan flex frame dan juga chasis model baru memastikan bahwa motor ini akan memiliki wheelbase yang sama pada saat Anda berakselerasi dalam kecepatan tinggi dan juga pada saat high speed cornering dimana pada motor-motor pada umumnya ketika kita melakukan engine brake ketika kita melakukan cornering jarak sumber roda depan dan belakang biasanya agak sedikit bergeser walaupun sekian mili ini dijelaskan oleh BMW Motorrad bahwa sumbu rodanya tetap stabil untuk memastikan kestabilan pada saat berkendara nah salah satu bentuk fisik yang agak sedikit beda dari S1000RR baru ini adalah bentuk lampu depannya yang sekarang sudah simetris mungkin teman-teman semua sudah familiar kalau misalnya S1000RR identik dengan lampu kanan dan lampu kirinya tidak simetris cuman hal itu sudah disempurnakan oleh BMW Motorrad sekarang desainnya lebih elegan lebih sporty kiri dan kanannya lebih simetris dan selain itu salah satu fitur menarik yang di upgrade oleh BMW Motorrad adalah new generation dynamic dumping control dimana itu adalah sebuah sistem yang dapat merubah settingan suspensi ketika saat motor ini dikendarai jadi settingan suspensi depan dan belakang itu dikontrol secara otomatik oleh motor ini jadi bener-bener dari segi sensor motor ini sudah sangat canggih cuman konsekuensinya adalah ketika kalian mengalami musibah ataupun crash biaya perbaikannya otomatis pasti sangat mahal dan satu hal yang menarik motor ini sudah mengalami kenaikan tenaga yang cukup signifikan sekarang tenaga untuk BMW S1000RR di angka 207 HP atau mengalami kenaikan sekitar 9 HP dibandingkan generasi sebelumnya dan dengan tenaga itu motor ini sudah bisa dijajarkan dengan salah satu rival terdekatnya adalah Pandigale V4 dan dari segi bobot kendaraan itu juga S1000RR tipe M package ini beratnya hanya 193,5 kg atau hampir 15 kg lebih ringan daripada S1000RR generasi sebelumnya dan yang paling menarik adalah motor ini sudah dilengkapi dengan riding mode dimana ada 4 riding mode yang disematkan di motor ini mulai dari rain road dynamic dan race untuk S1000RR M package ada riding mode tambahan yaitu race pro 1 race pro 2 dan race pro 3 dimana semuanya ditampilkan oleh layar dashboard 6,5 inch TFT semua control unitnya bisa kita lihat di dashboard dan kita akan lihat secara detail bagaimana cara menyatainya nah jadi ini adalah tampilan awal dari speedometer 6,5 inch TFT kalau kita lihat semua fitur atau semua teknologi yang disematkan pada motor ini bisa kita lihat pada speedometer ini dan dimana kontrolnya ada di tangan sebelah kiri jadi kita tidak perlu memindahkan tangan kita untuk mengatur settingan dari motor ini sendiri nah kalau kita lihat ada beberapa settingan dan motor ini bisa kita koneksikan via bluetooth ke smartphone kita untuk melihat navigasi media telepon dan lain-lain nah untuk settingan sport itu sendiri ketika kita pencet mode sport di versi menu ini tampilannya akan jauh lebih informatif karena peruntukannya adalah untuk race jadi disebelah kiri traction control disebelah kanan lebih ke arah brake dan ditengahnya ada line angle atau sudut kemiringan dari motor ini dan disini adalah RPM dan speednya itu sendiri jadi informasinya sangat informatif tidak terlalu banyak angka tidak terlalu banyak penjelasan memang tujuannya adalah untuk sport nah selanjutnya kalau kita lihat motor ini adalah salah satu tipe tertinggi seperti yang tadi gue jelaskan ini adalah tipe M package di mana di tipe M package ini ada satu riding mode yang tidak tersedia di versi standar yaitu adalah race pro nah kalau kita lihat settingan race pro nya ini bisa kita setting kita customize berdasarkan keinginan kita jadi ada tiga riding mode tambahan yang bisa kita setting secara manual berdasarkan keinginan kita berdasarkan karakter si pengendara itu sendiri kalau kita lihat disini yang bisa kita kontrol ada berbagai macam aspek nah mulai dari engine kalau kita lihat kita setting satu dua tiga dan empat jadi semakin besar angkanya tenaga motornya itu sendiri semakin dikurangi contoh yang settingan empat sebenarnya tenaganya standar untuk kondisi jalanan basah ataupun hujan dan yang ini untuk dynamic tidak terlalu kencang dan kalau kita mau setting yang tenaganya paling oke yang paling kencang adalah yang versi satu atau source nya adalah race nah selanjutnya kita coba lihat engine brake nya kita bisa setting secara manual jadi kalau nomor satu adalah minimum brake efek dari si engine itu sendiri yang ini levelnya medium dan yang terakhir adalah maximum brake efek jadi untuk peruntukan race kita bisa setting di angka nomor satu selanjutnya yang bisa kita setting adalah berkaitan sama traction nah satu dua tiga ataupun empat jadi semuanya bisa kita setting disini menyesuaikan dengan keinginan dari pengemudi itu sendiri dan disini wheelie bisa kita setting wheelie behavior jadi buat teman-teman yang skill nya masih belum terlalu pro bisa kita setting di settingan nomor tiga jadi motor ini akan di kontrol sehingga sangat meminimkan untuk terjadinya wheelie pada saat kita berakselerasi secara ekstrim dan settingan nol adalah disarankan untuk benar-benar pro jadi no support untuk wheelie control itu sendiri jadi motor ini ada kemungkinan besar untuk wheelie dan terakhir adalah ABS untuk race track nah ini kita semua bisa setting mau seperti apa dan apakah mau kita kontrol semua front rear ABS pro dan lain-lain kalau teman-teman semua sudah mahir bisa setting di angka 1 dimana support dari ABS nya itu sendiri tidak terlalu maksimum dan engine brake nya bisa lebih digunakan dan yang terakhir adalah yang tadi gue sebutkan jadi new generation dynamic damping control nah ini untuk mengkontrol front damping ini kita bisa setting semakin tinggi semakin besar kontrol damping nya nah ini buat kita lihat rear dan ini rear rebound dan selanjutnya nah buat teman-teman semua yang sudah setting untuk pilih riding mode nya bisa pilih di sebelah kanan jadi kalau kita lihat ini adalah pilihan cepat untuk kita pilih jika memang tadi kita sudah setting di race pro 1 kita setting wheelie nya di mode nomor 2 dan kemudian di engine brake nya di mode nomor 3 kita tinggal pilih mau yang mana jadi kita gak perlu masuk menu satu per satu jadi di sebelah kanan sudah ada quick button nya untuk kita pilih secara langsung jadi semua teknologi nya bisa kita atur lewat speedometer yang keren dan canggih ini dan semua kontrol nya ada di tangan sebelah kiri dan buat teman-teman yang suka sport tinggal masuk ke mode sport dan ini adalah tampilan saat kita siap masuk ke circuit keren dan informatif pastinya bro nah buat motor ini sendiri walaupun istilahnya spek nya sudah mumpuni dan sudah banyak yang ada di motor ini penggunanya sudah memodif motor ini senilai hampir kurang lebih 300 jutaan nah kalau kita lihat apa sih aksesoris yang sudah dipasangkan mulai dari velg depan belakang sudah menggunakan OZ ban depan belakang medzeler restek cover radiator sudah evo tech fork slider RNG frame slider sudah RNG cover engine sudah pakai GB Racing knalpot nah ini yang paling menarik akar povic titanium full system dan beberapa aksesoris lainnya dan harga modifikasinya kurang lebih di angka 300 jutaan jadi kalau teman-teman semua lihat dibalik harganya yang sudah miliaran rupiah modifikasinya senilai 300 jutaan dan kalau kita ngomongin masalah pajak berapa sih pajak dari motor ini pajak motor normalnya adalah 1,5% dari harga motor jadi kalau kita asumsikan 1 miliar harga motor barunya harga pajaknya di kisaran 15 juta rupiah gimana ngasih motor setiap tahunnya cuman Sultan mau bebas nah selanjutnya hal yang paling menarik coba kita denger suaranya seperti apa sih suara dari S1000RR ini dengan knalpot akar povic titanium full system kita coba keluar ya bro nah sekarang kita sudah di luar tadi sempat dicoba sekilas kalau misalnya motor ini memang bener-bener apa yang dijelaskan oleh si motorat itu sendiri memang terbukti dari segi ergonomis gue berasa bahwa motor ini senyaman bawa motor Jepang dan untuk suaranya coba kita dengerin 4 silinder DOHC 1000 cc nah suaranya mantap siapa bilang akra gak bisa teriak sekian review kita kali ini buat salah satu motor yang baru masuk di hari ini motor support 2 yang ada di BSD buat teman-teman semua yang mau lihat unitnya langsung kalian bisa mampir ke aringi motor sport 2 yang ada di BSD di jalan raya utama BSD bursa mobil BSD nomor A3 gak bosan-bosannya gue mengingatkan untuk like komen subscribe dan juga follow instagram dari aringi motor sport kita dari aringi tv dan semua penghasilan kita dari youtube channel ini akan kita donasikan untuk teman-teman yang butuhkan di luar sana jadi jangan lupa dukung kita di aringi tv sampai ketemu lagi dan ride safely bro thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati